Intro Halo kembali lagi dengan channel cerita serial Kali ini kita akan membahas soal bilangan bulat Disini soalnya Sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria Tidak ada orang yang meninggalkan ruang Sepuluh orang peserta pria dan sepuluh orang wanita Datang ke pertemuan tersebut Nah kita akan mencari mana diantara pernyataan berikut yang benar Misalkan disini ilustrasinya ada peserta Ya banyak disini ya Nah disini misalnya kita anggap aja nih Sepertiganya itu adalah pria gitu ya Nah berarti sisanya adalah wanita nih Oke Nah totalnya itu kan kita anggap sebagai satu bagian ya Full gitu ya Nah jadi cara mencari wanitanya Kita satu ya Satu itu kan keseluruhan nih Kita kurangin aja dengan yang pria Prianya kan sepertiga Nah jadi hasilnya dua per tiga Nah dua per tiga itu adalah yang wanita dong Ya kan Nah dua per tiga kalau kita tambahkan dengan satu per tiga Itu jumlahnya jadi satu ya Jadi satu bagian itu sebagai totalnya jadinya ya Nah sekarang kalau kita perhatikan disini Dua per tiga dengan satu per tiga Mana yang paling besar? Tentu saja yang dua per tiga ya kan Karena bawahnya pembilang itu sama-sama tiga ya Jadi kita cuma lihat atasnya aja nih Dua sama satu gedean wanita ya Dua nih Berarti wanitanya itu jumlahnya lebih besar deh pria Nah kemudian setelah itu Karena ada orang ya Jadi si wanitanya datang nih Sepuluh orang nih kita anggap seperti ini Terus si prianya juga datang nih Sepuluh orang ya Tapi di ruangan ini gak ada yang keluar nih ya Jadi tetap aja orang itu-itu aja ya Nah dengan asumsi seperti itu Berarti kan sama-sama ditambahkan wanita masuk 10 ke ruangan Dan pria juga dimasukin 10 ke ruangan Ya berarti sebenarnya kan nilainya sebenarnya sama aja Kita anggap bisa kita hilangkan ya Karena kan sama-sama 10 nih Gak efek gitu ya Jadi sebenarnya jumlahnya ya tetap aja wanita yang lebih besar Kecuali misalnya asumsinya itu wanitanya lebih banyak Nah berarti atau prianya yang lebih banyak Nah baru kita bisa berpikir lagi ya Tapi disini kan karena dia sama ditambahkan masukan pesertanya Jadinya ya gak mengubah situasi bahwa wanita tetap lebih besar Lebih banyak jumlahnya daripada pria Oke Nah sehingga untuk yang ABCD nya Kita bisa lihat jawaban yang C Lebih banyak peserta wanita daripada pria dalam pertemuan tersebut Jadi jawaban kita adalah yang C Oke Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin ada yang kurang jelas Silahkan aja komen di bawah Supaya gak lupa channel ini Bagi yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe Di akhir video juga ada soal-soal sejenis lainnya yang bisa kita pelajari Jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya Oke Sampai jumpa